Bersama melangkah kita semua menghadap Tuhan Bertepuk tangan nyanyi sukaria Sebab besar kasih serianya Angkatlah hati jiwa Mohon rahmat berimbang Agar kita pun pantas Berkenan kepadanya Satukan kami umatmu ya Tuhan Dalam Kristus jadi satu warga Hingga kami sehati dan sejiwa Memuliakan namamu Tuhan Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama lamanya Damainah Bapak dan Putra Rukdus amin Dikasilah hati kudus Yesus di seluruh dunia Untuk selama lamanya Bunda hati kudus Doakanlah kami Bapak di surga yang maha baik Kami mengucap syukur dan terima kasih Atas penyelenggaraanmu Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan Kami sebagian dari umatmu Telah berkumpul di sini Untuk memuji dan mengurutkan namamu Terima kasih ya Tuhan Atas segelah rahmat Keselamatan Kesehatan yang telah kami terima Ampunilah ya Tuhan Segala dosa dan kesalahan kami Sehingga pada pagi hari ini kami Mampu mendengarkan sebagian dari sabtamu Persatelah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Bapak Ibu Renungan pada hari ini Diambil dari Injil Markus 25 Ayat 1 sampai 20 Lalu sampailah mereka di seberang danau Di daerah orang Gerasa Baru saja Yesus turun dari perahu Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat Dari pekuburan menemui dia Orang itu diam di sana Dan tidak ada seorang pun lagi Yang sanggup mengikatnya Sekalipun dengan rantai Karena sudah sering ia dibelenggu Dan dirantai Tetapi rantainya diputuskannya Dan belenggunya dimusnahkannya Sehingga tidak ada seorang pun Yang cukup kuat Untuk menjinakannya Siang malam ia berkeliaran di pekuburan Dan di bukit-bukit Sambil berteriak-teriak Dan memukuli dirinya dengan batu Ketika ia melihat Yesus dari jauh Berlarilah ia mendapatkannya Lalu menyembahnya Dan dengan keras ia berteriak Apa urusanmu dengan aku Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Demi Allah Jangan siksa aku Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya Hai engkau roh jahat Keluar dari orang ini Kemudian ia bertanya Kepada orang itu Siapa namamu Jawabnya Namaku legion Karena kami banyak Ia memohon dengan sangat Supaya Yesus Jangan mengusir roh-roh itu Keluar dari daerah itu Adalah disana Di lereng bukit Sejumlah besar babi Sedang mencari makan Lalu roh-roh itu Meminta kepadanya Katanya Suruhlah kami Pindah ke dalam Babi-babi itu Biarkanlah kami Memasukinya Yesus Mengabulkan permintaan mereka Lalu keluarlah roh-roh jahat itu Dan memasuki Babi-babi itu Kawanan babi yang kira-kira Dua ribu jumlahnya itu Terjun dari tepi jurang Kedalam danau Dan mati lemas Di dalamnya Maka larilah penjaga-penjaga Babi itu Dan menceritakan Hal itu di kota Dan di kampung-kampung sekitarnya Lalu keluarlah orang Untuk melihat Apa yang terjadi Mereka datang kepada Yesus Dan melihat Orang yang kerasukan itu duduk Sudah berpakaian Dan sudah waras Orang yang tadinya Kerasukan legion itu Maka takutlah mereka Orang-orang yang telah melihat Seliri hal itu Menceritakannya kepada mereka Tentang apa yang telah terjadi Atas orang yang kerasukan Setan itu Dan tentang Babi-babi itu Lalu mereka Mendesak Yesus Supaya ia meninggalkan Daerah mereka Pada waktu Yesus Naik lagi Kedalam berahu Orang yang tadinya Kerasukan setan itu Meminta Supaya ia Diperkenankan Menyertai dia Yesus tidak Memperkenankannya Tetapi ia berkata Kepada orang itu Pulanglah Ke rumahmu Kepada orang-orang Sekampungmu Dan beritahukanlah Kepada mereka Segala sesuatu Yang telah diperbuat Oleh Tuhan Atasmu Dan bagaimana Ia telah Mengasihani engkau Orang itu pun Pergilah Dan mulai Memberitahkan Di daerah Dekapolis Segala apa Yang telah diperbuat Yesus Atas dirinya Dan mereka semua Menjadi Heran Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Balas dendam Kebencian Hujatan Pembunuhan Dan lain sebagainya Adalah Bukti Iblis Masih Merajalela Di dunia ini Injil hari ini Mengingatkan kita Bahwa bukan Kuasa kita Untuk mengalahkan Roh jahat Melainkan Hanya dalam Dan melalui Nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis terkutuk Dan bertekuk lutut Hingga saat ini Roh jahat Iblis itu Bekerja keras Merasuki Jiwa-jiwa yang lemah Untuk Dikuasainya Dan dijadikan Alat Perusak Ciptaan Allah Orang yang Percaya kepada Kristus Janganlah Takut Nama Yesus Punya Kekuasaan Yang besar Berselurlah Kepada Nama Yesus Allah yang Maha baik Jangan Biarkan kami Masuk ke dalam Pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami Dari yang Jahat Amin Marilah berdoa Ya Bapak Kami ucap syukur Dan terima kasih Atas sabda Yang boleh kami dengar Semoga sabdamu tadi Dapat menguatkan kami Di dalam kami Memberikan pelayanan Kepada para siswa Pada sempat ini ya Tuhan Kami berdoa Untuk saudara-saudara kami Yang masih dalam Kandangan sakit Semoga Karena rahmatmu Mereka Dapat Kosumbukan Sehingga dapat Beraktifitas Seperti sediakala Pada sempat ini juga ya Tuhan Kami berdoa Untuk penerimaan Pertata didik baru Tahun pelajaran 2020-2021 Semoga Semakin banyak orang Para siswa Orang tua siswa Yang mendaftarkan Putra-puternya Untuk kami didik Di persekolahan kami Ya Tuhan Demikianlah segala doa Dan permohonan ini Kami sampaikan Kehadiratmu Dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Bapak kami Yang ada di surga Dilihatkanlah Namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendarmu Di atas bumi Seperti dalam surga Berilah kami Rejeki pada hari ini Dan ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni yang Salah kepada kami Dan janganlah Masukkan kami Dalam petugahan Tetapi Bebas kalah kami Dari yang jahat Amin Santo Tarsusius Doakanlah kami Dominum Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Terima kasih Pak Dua